Siapa yang pernah belajar? Ini, ini, ini. Mas Miftah, kami ya. Nah, ini. Siapa namanya? Mas Tri. Miftah. Ini juga baru kuliah. Kamu anak sini? Iya. Di kampung sini. Ini siapa? Mas Tri. Mas Tri. Sekarang pekerjaannya apa? Jadi, ngajar bahasa Inggris. Ngajar di sini ya? Ngajar anak-anak. Jadi ilmunya dikembalikan kepada anak-anak lain. Kalau kamu di mana? Mas Tri bisa ngajar di sini. Di saat mengajar juga dia punya jabatan Menteri Keuangan. Kalau gitu, sudah Anda nggak perlu, saya perlu ini aja. Kita ngobrol aja. Siap, siap. Menteri Keuangan lebih penting. Pasti punya uangnya ya? Kita harus dianggatan mereka. Jangan tapi, ini karyawan saya. Itu kan nggak begitu bagus. Ini Menteri Keuangan? Ini GM. Jadi, dia kadang-kadang mengisi outbound. Kadang-kadang mengisi motivasi. Karena kadang-kadang kesalahan. Jadi, bukan cuma ngajar bahasa Inggris. Tapi, ada nilai-nilai lain ya? Ada, ya. Yang disampaikan kepada siapapun yang belajar di sini. Betul sekali. Saya lihat itu mereka lagi belajar. Itu siapa yang sedang belajar ini? Itu ada dari warga sini. Sekitar sini. Ada anak-anak santri juga. Jadi, banyak sekali kebutuhan. Ini kita juga buka untuk santri. Itu biar nanti mereka santri selama ini kan cuma pinter ngaji. Jadi, pinter bahasa ini jadi entrepreneur gitu loh. Nah, ini biar kita ada nilai-lebih. Ada perbedaan. Tapi, kita nggak menyalahkan yang sudah ada. Biarkan mereka berjalan terus. Tapi, kita ada difference. Ada perbedaan. Dan mungkin ada salah satu, Miss Arum juga santri di sini. Orang di sini juga. Miss Arum? Iya. Mana Miss Arum? Oh, itu Miss Arum. Apa kabar? Oh, panggilan Mister. Berarti ini Mister, 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 Miss. Iya. Iya. Jadi, Arum, apa cerita tentang Arum ini? Saya belajar di sini termotivasi dari suami. Dulu, suami belajar di sini satu bulan. Beliau langsung bisa masuk kerja di hotel. Iya. Makanya saya... Terus, suaminya? Banyak orang di sini. Di sini. Itu membuat Arum terinspirasi lho. Suamiku baru belajar sebentar saja, sudah bisa kerja gitu ya. Iya, bisa menjadi guide, bawa turis dari semua negara ke sana kemari. Makanya terinspirasi dari situ. Suami izinkan? Iya. Suami sangat mendukung. Oh, sangat mendukung. Iya, sangat mendukung. Bayar ke di sini? Gratis. Gratis? Untuk dari Malangan, Ngargogondo, semuanya gratis. Jadi, sekarang masih belajar? Iya, masih belajar. Sudah berapa lama? Sudah hampir dua bulan. Baru level dua. Terus nanti, Pak, cita-citanya setelah pintar bahasa Inggris nanti? Cita-citanya untuk kerja juga. Kerja. Untuk di hotel. Tapi lebih utama sih, buat mendidik anak besok. Oh, supaya anaknya juga pintar bahasa Inggris ya? Iya, supaya anak-anak juga pintar bahasa Inggris. Terus nanti di siap-siap bahasa agak laku dong. Tidak, anak-anaknya nanti justru ngajar di sini. Jadi, makin banyak yang ini. Makin setuju, saya setuju. Syukur-syukur besok bisa ikut Pak Hany di sini juga. Bisa-bisa. Nah, jadi anak-anak ini dididik, kemudian kalau mereka sudah pintar bahasa Inggris, itu disalurkan juga ya? Tergantung permintaan mereka. Kalau mereka ingin di sini, kita dididik, tapi dengan catatan, Anda harus mengulang dua-tiga kali. Mengulang materi pelajarannya. Karena untuk melatih kesabaran. Kalau orang mau jadi guru kok cuma yang pintar, itu enggak sabar. Padahal kesabaran penting sekali. Guru itu bukan masalah keterdasan, tapi emosional juga harus diunikan. Kalau mereka mau mengulang, pasti nanti akan jadi guru yang sabar. Jadi, ini disalurkan tadi ada jadi guide. Ada jadi guide. Terus ke luar negeri kerja. Terus jadi guru bahasa Inggris. Hampir 60% guru bahasa sekitar ini dari kita. Oh, guru bahasa Inggris di sekolah-sekolah di sini. Sampai dari kita. Di hotel-hotel? Saya pikir kalau hotel kita kekurangan. Oh, malah demand-nya tinggi ya? Supply-nya kurang? Iya. Jadi, kalau belum lulus pun kadang, Pak, saya tak minta seperti kemarin kita ada di esports. Dijon, Dijon. Cuma kudaannya kalau sudah kerja di sini, kadang-kadang mereka banyak tawaran. Kerja kemana-mana. Salah satunya diri korban ya ini. Nah, terus kenapa enggak mau kerja di tempat lain saja? Saya dengar tawarannya malah lebih tinggi ya, bayarannya. Mungkin bodoh juga. Kenapa? Oh, iya. Kelihatannya begitu. Belum sadar, belum insal. Kenapa enggak mau kerja di tempat lain? Ya, saya di sini merasa, Tidak akan menemukan di tempat lain. Soalnya di sini jelas, Banyak bala hajar di sini. Diajar beliau langsung oleh Mr. Nani. Saya bisa jadi saat ini jadi JM. Dan juga saya dari guru bahasa Inggris. Dulu enggak pernah bayangkan jadi Bagi sang om bahasa Inggris. Apalagi si sang ngajar itu Bagi saya, buah, mucizat bagi saya. Mucizat ya. Jadi, nah ini semacam mengembalikan ya Kepada lingkungan, kepada anak-anak di sini ya. Apa yang sudah didapat ya. Jadi, enggak gampang ini. Berarti nilai-nilainya sudah berhasil. Orang lain begitu ditawarin beda sedikit aja langsung pindah. Yang penting uang adalah segalanya. Sebenarnya lebih suka kalau dia pindah. Supaya dia masuk dulu. Ada dikendalian lagi. Tapi, cuma kalau udah keluar, enggak boleh masuk lagi. Waduh. Karena apa? Orang enggak boleh kelin-plan. Oke. Kesuksesan itu kata Umar Benengkata bilang bahwa harus fokus. Ketika kita bisa fokus, pasti akan sukses. Boleh lihat-lihat enggak ya? Oke, kita lihat. Kita kemana dulu. Saya lihat ada yang belajar. Ayo, sana, sana. Ini dulu kita, kita lihat. Ini apa ya? Di situ, kita enggak ada whiteboard dan blackboard. Kita enggak ada papan tulis. Ya, kita kelasnya seperti ini. Jadi, kita terbuka. Oke, hello. Maaf, maaf, maaf. Selamat pagi. Halo. Apa yang kamu, Judy? Apa yang kamu? Apa yang kamu? Apa yang kamu? Ya, apa yang kamu? Ya, apa yang kamu? Kita sangat gembira dan sangat gembira. Karena kami terkejutkan hari ini. Mr. Andi Finja datang ke Desa Bahasa. Kepang-kang-kang-kang-kang-kang-kang-kang-kang-kang-kang-kang-kang-kang-kang. Ini Bang Andi. Oke. Mungkin Bang Andi lihat aja lah Bang Andi. Ya. Itu dari mana itu? Ini Desa Bahasa ya. Desa Bahasa. Nanti kita mau ke spek. Mau ke? Kalau dalam bahasa Indonesia begini Bang Andi. Spek. Spek ini? Salah satu lembaga kursus saya yang orientasi ke profit. Kita mulai dari sana berarti ya. Jadi begini Bang Andi. Ini kayak main ular tangga besar ini. Ini map. Pertama kita bahasa Indonesia. Ya. Dari sini kamu ambil jalan itu, setelah itu anda lurus. Setelah itu anda menemukan pertigaan dan perempatan. Perempatan pertama anda belok ke kanan. Ini makinannya apa? Perempatan pertigaan. Ini kan pertigaan ini jalan. Ini anggaplah jalan. Oke. Terus ini juga begitu terus. Ini perempatan. Bang Andi. Kita kalau mau lurus berarti buntu. Kalau kita ke kanan. Nanti kita pakai ini terus sampai. Kita sampai bang Juju mana. Bapak kita mau lurus juga. Itu yaudah. Sebagai objek. Jadi. Biar mereka tersantau. Udah. Kecapan yang mikir. Bakal rumus. Begitu. Jadi kayak bermain juga ya. Kayak bermain. Tapi sebelum seperti ini mereka di drill dulu. Di drill. Contohnya gini. I want to go to. Borobor Temple. Wuh. Kita mulai dari sana lagi. Yang betul di lain. Hai saya. Yu anda. Wikita Amerika. Di dia laki-laki. Sidiya perempuan. Jangan laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki. Terima kasih.